Negeri Ginseng, Korea Selatan mengklaim penyebaran pandemi COVID-19 di negeri itu telah menurun. Pada 17 Juli 2020, ada 21 infeksi lokal baru dan 31 infeksi dari luar negeri. Total akumulasi jumlah pasien corona adalah 13.672, dengan 293 orang meninggal dunia. Pejabat senior Departemen Kesehatan Yong Tae-ho mengatakan, optimisme bahwa wabah COVID-19 di negara itu telah terkendali meski terjadi lonjakan infeksi dari kedatangan luar negeri. Yun menjelaskan kasus impor kurang mengancam dibandingkan transmisi lokal karena Korea Selatan memberlakukan karantina dua minggu pada semua orang yang datang dari luar negeri dan mengujinya dalam waktu tiga hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!